Tadi yang saya katakan kita mau bahas tentang hari ini Kelahiran Teotokos Saya ingin kalian mengajak bahasa tentang apa sih ini Kenapa kok gereja melayakannya Dan sekarang kok kita sudah hampir melupakannya Tidak ada inkarnasi jika tidak ada Teotokos Tidak ada Teotokos, tidak ada inkarnasi Tidak ada inkarnasi, tidak ada keselamatan Tadi dikatakan Allah menjadi manusia Mengambil kontrak manusia untuk memulihkan kontrak manusia Tapi kontraknya adalah tetap Allah dan manusia Jadi tidak menjadi satu kontrak yang bercampur Allah dan manusia Karena kalau dia jadi kontrak Allah dan manusia Ya manusia tidak bisa diilahikan Karena manusia nanti Allah berubah jadi Allah Atau mengambil kontrak yang macam Nah kontrak kita tunggal, kontrak kita adalah manusia Nah itu yang sudah dipulihkan oleh Allah Dan bagian kita adalah melanjutkan seperti Apa yang dikerjakan oleh Teotokos Atau sang bunda Allah ini Nah hari ini kita memperingati Kelahiran dia 8 September Kita ingat ya 8 September Nah ini ada ikonnya Nanti kita lihat seperti apa ikonnya Tapi kita lihat dulu peristiwanya apa yang terjadi Nah ini diambil dari catatan Proto Evangelium dari Jakobus Memang tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab Tetapi menjadi bacaan gereja pada zaman itu Ya Proto Evangelium of Gainus Nah ceritanya diambil dari situ tentang kelahirannya Coba baca Vivian Jadi anak dari siapa ini Dan Hana Nama orang tua Terus Tadi dia dilahirkan dari keturunan raja melalui ayahnya Dan dilahirkan dari keturunan imam melalui ibunya Dengan demikian Maria membuatkan bahwa Yesus Kristus yang akan lahir dari rahimnya adalah sebagai raja melalui ayahnya Oke Kalau Yuakim itu keturunan dari Tau Sedangkan Hana dari suku imam lewi Itu dari Harun Nah maka Maria itu sebetulnya sudah satu nubuat Bahwa Yesus itu akan lahir dari keturunan raja Daud dan imam Agung Maka Yesus itu juga disebut sebagai raja dan imam Karena memang dia punya garis keturunan imam Dari ibunya Terus Sekarang mereka tidak mempunyai anak Sebab Hana memandu Setelah mencapai usia tua Yaya Hanya tidak Tidak hilang Anak Dalam keretaan Nanti mereka Betua Berkata Allah Dari ibunya Mereka Setelah Setelah Mereka Mereka memiliki imam Yang kuat Bagi Allah Segala sesuatu Dalam mungkin Dan bahwa dia Sanggung menyembuhkan kemandulan Hana Bahkan pada usia tuanya Sangat sepul Ditingat Dalam menyembuhkan kemandulan Sana Setelah Yakin Dan Hana Bersumpah Menghubung Khususkan Anak Kedika menyembuhkan Kepada mereka Bagi pelayanan Allah Dibaiknya Tua Tidak mempunyai anak Mereka dianggap Terkenal Hukum bagi Dersesanya Dan Menanggung Khususkan Dari kaum Bangsa mereka Hana itu Kandul Seperti Sarah Karena Pada usia tua Mereka baru Dikarunyai Anak Lalu Pada Salah satu hari raya Dibaik Yerusalem Yohakim Membawa Kormanya Untuk Persembahkan Kepada Allah Namun Imam besar Tidak Bersih Memerimanya Sebab Menganggapnya Tidak layak Tidak Mempunyai Anak Dalam Dukanya Yang Dalam Yohakim Tidak Keuntung Dan Desana Berdoa Dengan Air Matan Kepada Allah Agar Mengarut Seorang Anak Anak Setelah Ketau Wipal Yang Ketua Terjadi Di Bajah Yerusalem Beratap Dengan Pahit Tanpa Sekalipun Menolong Terhadap Allah Namun Ia berdoa Zaman Itu Kalau Tidak Punya Anak Dianggap Berdosa Sampai Allah Tidak Memberikan Anak Bahkan Persembahannya Juga Ditolak Oke Coba Baca Lagi Allah Yang Mengar Kuasa Dan Mengingat Dengan Tuhan Mereka Pemutu Melayakan Gabriel Membawa Kata Suka Cita Dekada Yohakim Dan Mereka Memperoleh Suka Cita Yang Melampaui Suka Harapah Dan Ipih Mereka Yang Mereka Mereka Bukan Seorang Mutri Tetapi Seorang Bunda Alah Ata Telkos Dia Menerangi Mereka Tidak Suka Cita Sementara Alah Tetapi Dengan Suka Cita Abadi Alah Mereka Hanya Seorang Anak Perempuan Dan Dari Mereka Kemudian Anak Melangit Mereka Seorang Cucu Laki Tetapi Suku Anak Perempuan Dan Cucu Yang Luar Biasa Maria Berhemat Diterkati Diantara Kumpuan Baik Rok Kudus Berbang Surgawi Altar Allah Yang Hidup Bejar Surgawi Tak Buntuk Kusen Alam Semang Terbang Kemuliaan Kau Laki Laki Bukan Bagi Para Peningka Sumbat Keperawanan Dan Keperawanan Yang Melawa Kristus Ke Dunia Bagi Keselamatan Semua Manusia Yang Diberikan Oleh Alam Keperawak Jadi Kalau Lihat Gelarnya Itu Dikatakan Dia Penuh Rahmat Seperti Dalam Kitab Lukas Itu Diberkati Diantara Perempuan Ini Juga Dalam Kitab Lukas By Rokudus Yang Jadi Tempat Tinggalnya Rokudus Ini Juga Ditulis Dalam Kitab Lukas Gerbang Surgawi Dalam YS Kiel Alta Ara Yang Hidup Meja Roti Surgawi Tabur Semak Kata Semua Membuat Di Perjanjian Lama Tangga Yaakub Tidak Adalah Pohon Buah Yang Termanis Kemuliaan Bagi Laki Laki Pujian Bagi Perempuan Sumber Keperawanan Dan Kemurnian Ini Gelar-gelar Yang Diberikan Kepada Sang Tio Toko Kenapa Dia disebut Sang Tangga Yaakub Kita Waktu Itu Sudah Pelajari Apa Kalau Dia disebut Sang Tangga Yaakub Karena Atau Dia disebut Semak Yang Tak Terbakar Yang Dilihat Oleh Musa Berbicara Kepada Musa Melalui Di Dalam Semak Yang Menyalah Itu Adalah Tipologi Terhadap Maria Sebab Maria Mengandung Kris Jadi Semua Gelar Misalnya Maria Yang Menjadi Bait Prokudus Semak Yang Tidak Terbakar Tangga Yaakub Gerbang Surgawi Itu Karena Apa Dia Mengandung Sang Fir Mengandung Kris Itu Waktu Kita Memuliakan Maria Sebagai Tiotokos Sebagai Bunda Allah Itu Sebetulnya Adalah Menjaga Pagar Tadi Pagar Kristus Yang Adalah Allah Jadi Manusia Nah Itu Seperti Kayak Koin Dua mata Koin Yang Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Kalau Kita Pertaya Inkarnasi Yesus Adalah Firman Allah Jadi Manusia Maka Seperti Sisi Koin Yang Sebelahnya Lagi Kita Percaya Maria Adalah Bunda Allah Karena Memang Dia Mengandung Firman Yang Adalah Allah Itu Jadi Bunda Allah Itu Bukan Berarti Allah Itu Punya Istri Seperti Pemahaman Orang Agama Sebelah Menghujud Allah Karena Allah Di kacaran Punya Anak Lalu Istrinya Maria Tentu Tidak Sebodoh Itu Kita Berpikir Allah Itu Tidak Berkas Money Maka Dia Tidak Membutuhkan Seorang Perawan Dia Tidak Membutuhkan Seorang Istri Yang Dicebut Sebagai Bunda Allah Itu Maksudnya Teotokos Itu Apa Untuk Menunjukkan Bahwa Apa Yang Dikandung Oleh Maria Itu Adalah Sengguh-sengguh Firman Yang Adalah Awal Oke Paham Bapak Baca Lagi Muda Maria Lahir Di Nesaret Dan Pada Musil Tiga Tahun Dibawah Kebaik Senggir Yang Senggir Di Masa Mudanya Dia Kembali Lagi Di Nesaret Dan Melagat Dia Melahir Anak Allah Dari Tubuh Berawannya Yang Dia Kira-kira Masih Dia Mudah Dia Kembali Lagi Ke Nasaret Lebih Kurang Umurnya Lima Tahun Mengandung Kristus Jadi Memang Masih Sangat Berlihat Pada Umur Lima Tahun Tapi Pada Usia Tiga Tahun Diterahkan Oleh Orang Tuanya Ke Baik Allah Di Yerusalem Kita Lihat Ikon Seperti Ini Seperti Ikon Natal Ini Ada Anah Ini Ada Marianya Ini Ada Para Pelayan Coba Kita Baca Di Sini Ini Juga Ikon Oke Kita Baca Vivi Perayaan Perayaan Resa Dukti Untuk Menceritakan Kisah Informasi Dan Mencapai Primax Ditenat Tahun Dengan Perayaan Mas K Oleh Karena Itu Tepatlah Bawa Tahun Gereja Yang Dukai Tahun Setember Diawani Perayaan Besar Tertama Gereja Adalah Hari Kelahiran Pemocos 8 September Dan Diakhiri Tertidurnya 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 5 Agustus Kalau Kalender Gereja Kalau Kalender Nasehi Januari Sampai 31 Desember Kalau Kalender Gereja Dimulai 1 September Diawali Dengan Terakhiran Tertidurnya 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 15 Agustus Jadi 15 Agustus Bulan Lalu Kita Memperingati Tertidurnya Tapi Mulai Tahun Baru Ini Tanggal 8 September Ini Kelahirannya Nah Setelah Itu Kita Peringati Tentang Natal Ya Ingkar Madinya Terus Puncaknya Pasca Nanti Sampai Nanti Setelah Pasca Pintacosta Itu Tutup Tahun Tertidurnya 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 Mulai Lagi Tahun Yang Baru Dimulai Lagi 1 September Nanti Pelayaan Yang Pertama Itu Kelahiran Tertof Paksus Oke Nah Ini ada Satu kehidupan Masa kecil Yang diambil Di dalam Kitab Proto Evangelium Jakobus Coba Baca Baca Lagi Ketika Masa kecil Maria Bunda Alam Hingga Persiwa Mahkud Karnas Kita Diceritakan Dalam Kitab Proto Evangelium Yang Komus Hipnografi Dan Ikonografi Untuk Perayaan-perayaan Yang merayakan Pengandungan Kelabiran Dan Pengabian Madinya Dibait Allah Sebagai Semua Semuanya Di Ambit Seawal Sekitar Kelahiran Bunda Allah Dalam Mencinta Bukan Karena Dilarirkan Tantang Seasal Atau Dilarirkan Dari Seorang Perawan Melahirkan Dilarirkan Dari Seorang Laki Laki Dan Kususinya Yang Madu Yakin Dari Makan Ikon Perayaan Kelahiran Kepokos Itu Kurang Lebih Berupakan Gambaran Prototo Evangelium Tentang Kepokos Sisi Yang Menggembakan Kelahiran Tuhan Kita Yesus Kisus Yang Dipersiapkan Dengan Kelahiran Maria Anak Sedang Berbaring Di Tempat Ibu Dengan Cara Yang Lirik Dengan Bagaimana Maria Sendiri Berbaring Dari Kelahiran Kristus Di bawah Anak Bayi Maria Dimandikan Oleh Bidhan Seperti Bayi Kristus Dimandikan Oleh Salome Dalam Kelahirannya Sendiri Demikian Pula Sama Seperti Yusuf Yang Ditampilkan Di Kelahiran Kristus Ayah Maria Yang Dikantikan Ini Yoakim Ini Terpisah Kalau Disini Dia Kalau Disini Akan Kelihatan Lebih Jauh Disini Kalau Nyalah Dia Yoakim Oke Jadi Dia Nggak Ikut Di Dalam Kita Terpisah Nah Ini Yoakim Ya Ini Mirip Dengan Ini Seperti Kalau Seperti Kalau Di Sebuah Film Itu Ada Prologue Nah Kelahiran Maria Itu Seperti Prologue Kelahiran Kristus Maria Lahir Dari Seorang Perempuan Yang Mandul Tapi Bukan Berarti Tanpa Dosa Asal Maria Tetap Punya Dosa Asal Tapi Kalau Dia Bisa Mengandung Firman Apakah Firmannya Terkontaminasi Dosanya Maria Tidak Karena Sebelum Firman Itu Dikandung Rok Kudus Telah Menguduskan Apa Mari Maria Oke Baca Lagi Oke Jadi di Tengah Tengah Jadi bukan di buah kuah atau kandang domba Terus Alih-alih sebuah buah Maria berada di dalam kamar Yang menulis Proto Evangelium Dibuat menjadi tempat perlindungan Sampai saat kalian masuk ke medis Tentang Maria dan anak Kristus didampingi oleh orang lain Dalam kesedirian relatif mereka Ketika Hana ada banyak aktivitas Putri-putri berani yang tidak tercual Yang dibawa Hana ke tempat tidur untuk merawatnya Sebuah menjadikan Hana menunjukkan Keselian yang disiarkan Yoyakim Pada hari tahun pertama Maria Yang mengandung kepada alat-alat Imam dan penangkuah Jadi ini kayak ada semacam Perayaan gitu ya Terus Rintu yang mulai adalah rintu yang terpisah dari Hana Yoyakim dan Tayyum Maria bersama-sama dalam penumpukan kasih Dan memerlukan penukasi Adegan sebelum kelari yang diangkong Juga dikuliskan seperti malaikat Mengunjungi Yoyakim Di padang pasir untuk memberitahukannya Tentang konsepsi atau pengandungan yang akan datang Dan Yoyakim dan Hana berkuliskan di tipe berbangunan mereka Sebuah gambar juga dimikinkan secara terpisah Sebagai perubahan dari ganda alat Tiba-tiba bahwa ikon terkadang ada air mancur Atau mudas air di taman kecil Ini menggambarkan ratapan ganda Ada di pohon-pohon salam di kembunnya Hingga dia berpikir bahwa tidak akan mengandung atau melihat suaminya lagi Jadi kalau di sini, di ikon ini Ada seperti ratapan Yang pada waktu itu Hananya belum mengandung Mungkin di sini lebih jelas Ini ada unggas, ada air mancur kadang Nah, unggas air mancur itu menandakan Apa tadi? Ratapan ganda Hana di bawah pohon salam Nah, dia mengatakan begini nih Tua baca Ya Allah ku Ya Allah ku, siapa yang melahirkan ku Dan dari apa yang melahirkan saya Karena aku telah menjadi utuh di hadapan anak-anak saya Dan aku telah di jual Dan mereka telah menguntirku dengan jomo' Keluar dari baik Allah Allah ku, dengan apa aku bisa makan Aku tidak sepertipat Ya Allah ku Allah ku, dengan apa aku bisa makan Aku tidak seperti air ini Karena air ini pun menghasilkan di hadapanmu Ya Allah Alham ku, dengan apa aku bisa makan Aku tidak seperti tanah ini Karena bakpat tanah menghasilkan buangnya padahal musimnya dan mempertahankan ini diambil dari foto evangelium juga ratapan Hana ini tentang kemandulan dia jadi di dalam air pond itu juga ada sih ya, ratapan dia nanti kan ada bungas dengan air pond mantul oke, coba baca lagi ikon kelahiran delgokos mengunjukkan kepada kita awalnya kreatif, kumia dan kelahiran karya namun dalam keredahan hatinya dia tidak berharapkan kabar bahwa malahnya kebel datang mengabarkan beberapa tahun kebelian dan menanggung dengan tenang lingkungan sederhana kelahiran kumiannya sendiri oke ini jadi ini jadi kita bisa kita bisa pelajari dari ikon ini ini kayak Bapak pendahuluan ya sebelum kelahiran Kristus maka ikon Natal dengan ini mirip banget oke, sekarang kita baca pemilinya dari San Andreas dari Kereta ya baca lagi Vivi pesa atau perayaan yang sekarang diterayakan adalah awalnya berdayaan pelahiran di atokos melibatkan semungkul dan roto IP pada saat yang sama menupakan pintu menjurahkan dari nama Kristus adalah kebenapan dari pungkul yang telah meberasakan kita dari pungkul memantikan kita ke dalam roh terus inilah kegenapan hukum pemerintah hukum yang telah membuat segala sesuatu telah mengubah dalam roh dan mengubah segala sesuatu di dalam dirinya ngerti gak nih kalau Kristus adalah kegenapan dari hukum hukum pemerintah itu kan bentuknya huruf hukum itu huruf nah sekarang sang huruf itu eh hukum atau huruf itu berubah mengubah huruf itu menjadi daging makanya penggenap dari hukum kegenapan dari hukum itu hanya bisa terwujud ketika Allah mengambil daging karena manusia itu bukan huruf manusia itu daging manusia itu gak akan bisa puas kalau hanya dikasih hukum gak akan bisa pulih kalau dikasih hukum tapi manusia harus dikasih daging maksudnya manusia itu harus dikasih sesuatu yang sesuai dengan kodratnya makanya Kristus adalah kegenapan dari hukum sehingga dia bisa membangkitkan kita ke dalam roh katakan disitu efesor 1 ayat yang ke-10 baca lagi hidupkan hukum dengan kasih karunia kasih karunia dalam mengatasi hukum dibawahnya kekuasaan dan hukum telah tentu pada kasih karunia sehingga sempat hukum tidak mengalami pembaruan hingga balik tetapi hanya ada kuasa yang hamal dan hukum diubah menjadi terang dan bebas di dalam kasih karunia supaya kita tidak terikat oleh musuh-musuh buku atau galatia dan tidak berada dalam kondisi di bawah hukum taurat iya artinya apa disini kalau kegenapan hukum itu maka sang pemberi hukum kan Allah yang memberi hukum taurat huruf-hurufnya itu nah sekarang dia yang mengubah huruf itu menjadi daging itulah menggenapi hukum taurat kalau Allah tidak pernah berinkarnasi maka hukum itu tidak pernah bergenapi ya gitu lalu untuk apa dia menggenapi hukum taurat itu supaya apa supaya kita tidak terikat oleh unsur-unsur dunia atau tidak berada dalam kondisi di bawah hukum taurat atau di bawah kutukan hukum taurat karena manusia tidak bisa menaati hukum taurat sehingga selalu di bawah kuk itu jadi Allah datang yang menggenapi hukum taurat itu ternyata penggenapan hukum taurat itu adalah Allah jadi menu dia baca baca lagi yang paling mulia dari semua cita yang tak terungguh dan tak terungguh dan tak terselami terus semakin tidak terselami semakin terungkap dan semakin terungkap semakin tidak bisa dipahami oleh karena itu hari yang diberkati ala saat ini pertama dari hari hari kita terus terus jadi sungguh kita merayakan misteri hari ini dan mempersupakan kepada buka Allah sebuah kata sebagai kandian karena tidak ada yang begitu menyenangkan baginya selain kata dan dari sini juga kita menerima berkat ganda pertama kita masuk ke wilayah kebenaran dan kedua kita keluargani penawaran dan berbedakan buku tertulis bagaimana jelas ke-38 menjahat dan itu juga di sini setelah kukum atau kebebasan pasti kalau kebahagiaan itu kalau kelahiran Maria itu adalah kelahiran terang perang itu muncul maka kegelapan lenyap begitu juga hukum maka kebebasan kasih karunia mengikuti terus kekhidmatan hari ini adalah garis dari api memisahkan kebenaran dari simbol pre-regul kreatifnya dan mengatakan hal baru menggantikannya yang lama iya ini ikonnya ini ikonnya terus iya iya Maria dilahirkan itu menjadi apa disiapkan menjadi tempat tinggal ilahi yang baru bagi sang pencipta jadi sang pencipta dilahirkan nah ini kan di luar nalar kita sama seperti kelahiran Maria dari seorang wanita mandul mandul itu kan gak mungkin melahirkan sama seperti ala sang pencipta gak mungkin dilahirkan dia yang menciptakan rahim Maria sekarang dia yang akan balik oleh rahim that's amazing kalau kita gak merenungkan ini kamu gak ada apa ya gak ada yang yang akhirnya jadi cuma hanya kering kalau kamu belajar seperti ini kamu gak akan tidak mungkin tidak menghargai alanya oke baca lagi sekarang ada penawarkan dari kita dan untuk kita langsung-langsung kepada Allah dua umat manusia yang paling terharga Maria yang didalamnya ada baru diberikan motif memulihkan umat manusia sekarang tubuh kalau ada perawanan yang aduh dan kereja dalam cara kekawinan menempatkan di atas yang sebuah kiala yang yuki benar-benar dari Maria ini adalah apa melalui dia sang Adam baru itu diberikan kepada kita untuk pemulihan umat Manu oke baca lagi sekarang kelayakan manusia menerima kagumnya citaan pertama dan kembali ke kondisi yang semula kagungan yang dibelakkan oleh dosa tak terbentuk lelah penyakon dengan cindanya melalui kelahiran dia cantik oleh kebaikan manusia menerima keindahan dalam wajah yang paling sepuluh dan penyakon dan penyakon ini dilakukan dengan sesuatu oleh penyakon dan penyakon pulang dengan teosis dan teosis kebalik kesempurnaan keberatasi jadi Maria itu seperti apa ya jadi katakan citaan baru karena kita tahu nanti lewat dia ada penyakon ulang karena ada baru yang dia hasilkan nanti jadi kalau ada pertama itu dilahirkan tanpa ibu tapi ada yang kedua dilahirkan dengan seorang ibu Adam Adam pertama dilahirkan tanpa ibu akan oleh ala bapak tapi Adam kedua dilahirkan dari seorang ibu jadi kalau manusia itu adalah keturunan Adam secara lama tanpa ibu sekarang kita dilahirkan dari Adam yang kedua memiliki seorang kita memang penciptaan ulang itu kita diajak kembali kepada kesempurnaan kotret aslinya kotret manusia itu dilahirkan dari seorang ibu batal lagi sekarang seorang manjur telah menjadi seorang ibu di dua mukaan dan dia ketos telah melahir tanpa mengenal manusia dan dia menggunakan kelahiran alami sekarang warna aku dilahir telah siapkan dan membuat kelahiran miskin di baru dalam kelayangan kerajaan sekarang menurut tumbuhlah teman daun yang selamanya menjadi tokat harun yang telah bertengah bagi kita dengan kekuasaan khusus iya terus sekarang dari yuda dan daun diurutkan seorang peralagi jadikan dirinya layak sebagai raja dan imam dari dia yang telah mengakhir penamat harun menurut urutan yang disediakan 15 sekarang pembaru kodrat kita dimulai dengan dunia yang respon dengan negara yang tak menghilangi menarikan prinsip kita ambil latihan kedua oke penciptaan masalah undang manusia terjadi dari dunia murti dan tidak ternodam tetapi kodrat mereka didolakan mereka dilahirkan kasih karunia melalui dosa tidak taata ini adam tadi terus ini manusia diurus kedana kehidupan dan sebagai ganti kesenangan manusia menerima kehidupan duniawi sebagai manusia melalui kelahiran dan dengan itu terjadi kematian dan perusahaan pas oke ini akibat pelanggaran adam yang pertama ya tapi manusia pertama dilahirkan dari dari bumi yang murni tanpa noda nah kelahiran adam kedua dari rahim seorang ibu yang murni tanpa noda mana yang lebih tinggi dari ibu atau dari tan mana kodrat yang murni yang tentu lahir dari kodrat dari seorang ibu oh baca lagi nah memilih bumi berarti memilih dosa terus baik hukum alam maupun hukum tertulis maupun perkataan rekonsiliasi yang berarti-arti dari para nabi tidak memiliki kekuatan untuk menyembuhkan sakit ini hukum tidak bisa menyembuhkan sakit itu terus tidak ada yang tahu bagaimana memperbaiki kekuatan apa yang terlalu terlalu banyak kelayakan sebelumnya setelah alam pencipta belum terkenal untuk menjelaskan kepada kita ada lain yang diatur dan baru dibangun dimana selalu selama berbosa dan berusaha dan memberi kita kejumpan yang dilatihkan bebas melalui pencipta di manusia dalam berpisah kelahiran 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 Kristus melalui Maria itu akan memberikan kita kehidupan penciptaan kembali atau kehidupan baptisan yang baru maka baptisan itu sebetulnya adalah kelahiran yang baru terus tetapi bagaimana berkat yang besar dan bagaimana ini akan diberikan kepada kita sehingga semua dengan perintai lagi alam ini dinyatakan kepada kita tidak untuk alam atau menantik bersama di dunia cara yang diketahuin dan bagaimana semua ini bisa dicapai jika pertama-tama ada misteri kelahiran penelan yang menurut yang menurut tak terkandung sesuai dengan penuh dan dapatkan berapa berapa yang melakukan ini selain dia sendiri sampai yang telah dibilih sebelum semua yang lain terus jadi kalau Andreas mengatakan Maria Kristus dikandung tanpa bening dan melahirkan dan dilahirkan sedangkan Maria mengandung tanpa bening dan melahirkan tanpa kerusakan sehingga dia tetap rah kerawan ya ya terus terakhir terus terakhir seorang laki-laki dengan susu perawan setelah melahirkan dia yang dikandung tanpa bening tetap menjadi perawan yang bening setelah memelihara keperawanan yang tidak besar dan sebenarnya dia disebut benda awal keperawan dan kelahirannya dimuliakan Allah setelah berada di antara umat manusia dan menjadi nyata dalam daging telah menanggurakan kemuliaan yang putus kepada Maria kodrat Maria dibebaskan dari kodrat pertama dan sama seperti yang pertama membawa dosa demikian juga yang pertama memulai keselamatan manusia iya jadi Maria itu adalah manusia pertama yang mencapai teosis itu ya karena kodratnya dibebaskan dari semua kutu kutu kalau enggak itu daging yang dikandung oleh firman itu nanti ternoda maka manusia Maria ini menjadi menjadi manusia yang dikuduskan oke kontekmen sini ya Maria adalah manusia pertama yang mendapat keselamatan itu makanya kodratnya telah di ikan sehingga memang inkarnasi itu datang untuk mengambil satu kodrat yang benar-benar baru sehingga dilahirkan tanpa benih laki laki seperti Adam pertama dilahirkan tanpa benih tanpa benih laki-laki dan benih perempuan itu manusia pertama sedangkan Adam yang kedua inkarnasi firman Allah itu tanpa benih laki jadi ada benih perempuan supaya dia bisa mengambil kodrat daging kodrat manusia nah waktu dia berinkarnasi dia menguduskan kodrat itu kodratnya sudah di kodratnya sudah murhi tetapi belum terbebas dari apa belum membebaskan diri dari maut dan dosa sehingga kristus tidak hanya cukup berinkarnasi dia harus mati dan bangkit supaya kodrat itu bisa mengalahkan dosa dan maut nah disini kodrat Maria dikatakan dibebaskan dari kutukan jadi dia yang pertama memulai keselamatan manusia tanpa dosa karena kodratnya sudah dicuci diccipan ya sampai tapi kok Maria bisa apa wafat gitu ya mati oke kalau kita baca dalam Proto Evangelium itu Maria itu dengan tubuhnya yang tertidur itu dia terangkat ke tubuh jadi gak ada gak ada jasat yang gitu ya karena memang dia benar-benar terbebas dari dosa oke saya baca lagi tetapi tetapi kita telah mencapai kejuan utamanya dan aku merayakan sekarang dengan cipta-cipta berbagi dalam cekstab sebut ini aku menyambut kamu dengan cipta-cipta bersama berlebus buat manusia seperti yang aku menahkan berkeledak untuk merancangin pelabiran baru dan penciptaan kembali buat manusia sama seperti ciptaan pertama mengambil debu dari tanah yang perawat dan bumi dimana dia membantu pada pertama setelah merancang alternasinya di bumi dan dengan demikian sebagai mengganti debu yang memilih dari semua perempuan seorang penawan yang bumi dan tanah moda ini dan setelah menciptakan kembali manusia dalam Maria pencipta Adam dibuat menjadi Adam baru menyelamatkan Adam lama oke selas ya jadi kalau Adam pertama diambil debu dan tanah Adam yang kedua diambil dari dagingnya Maria jadi jauh lebih tinggi ya yang pencipta Adam dibuat menjadi Adam bah baru untuk menyelamatkan Adam oke baca lagi sebab sebenarnya penawan ini dan dari orang tua macam apa dia datang Maria kemuliaan semua melahir dari dan dari keturunan Yoyakim ia adalah keturunan hawa dan terupakan anak dari anak Yoyakim adalah pria yang lembut saling dibebas dengan alam hidup dengan bijaksana dan berjalankan alam yang menjadi tua tanpa memilih anak tahun-tahun ucapnya tidak memperikan kelanjutan dan garis keputannya anak juga mencintai alam hijau sana tetapi mandu hidup berhubung dengan suaminya tetapi tidak memiliki anak betapa khawatirnya tentang hal ini seperti tentang kesehatan pada hukum alam dia memang setiap hari disengat oleh kesedihan karena tidak memiliki anak dan menderita apa yang biasanya di alam wanita wanita yang tidak memiliki anak dia berbuka dia bersedih dia terkenan dan tidak sama oke terus diwakil dan pesanannya merata bahwa mereka tidak memiliki penerus untuk melanjutkan garis perturunan mereka namun persikan harapan tidak padahal sepenuhnya dalam diri mereka keduanya memperkuat doa mereka tentang kemurian seorang anak kepada mereka untuk melanjutkan garis perturunan mereka memiliki doa yang didelangkan kepada satu raja 0-10 keduanya tanpa dikaukan berkalah dengan suhu-suh pemohon kepada Allah agar dia membatalkan kebetulannya dan membuat dia memiliki suara anak dan mereka tidak menyerah pada buahnya mereka sempat ketinggalan mereka terpenuhi pemberikan yang tidak meremehkan pemberian anak mereka puasa yang takut keuntinya datang dengan cepat mengolong mereka yang berdoa dan membuat kepadanya dan itu membuat yang satu dan yang diberikan kelahiran suara anak dari orang buahnya mandul seperti dari air melalui pohon pohon bagi kami yang menghasilkan buah yang paling biar kelahiran yang putih ini tentang kelahiran dia dari ibu yang mandul terus kendala ketidak seburan dihancurkan doa hidup yang salah ini membuat mereka berbuang yang tidak memiliki anak melalui seorang anak dan wanita yang tidak memiliki anak dijadikan ibu yang bahagia demikian lakuan lakuan yang terjadi seorang ibu yang tidak sebur dan kemudian orang tua dalam pertumbuhan awalnya membawa karya kecil baik Allah dan kembang kepada Allah imam kemudian membuat dipersembahkan di sini di baik Allah pada saat dia masih kecil terus imam mengubuskan nari kepada Allah sebagai karya hormat dan pengembangan yang tepat dan sebagai perbenaran besar untuk selamat dan memimpinnya kebahagiaan ke dalam dari baik suci di sini sampai habis berjalan dengan jalan ala yang khusus seperti di kamar pengantin memakan makanan sutari sampai saat kekunangan tiba yang telah dibutuhkan seluruh zaman oleh jaya dengan khas dengan melaksasinya yang tak terpengkirkan lahir darinya dan oleh dia yang sebelum sepenciptaan dan waktu dan alam semestrasi lain-laki melancarkan dia dan bersama dengan roh yang saktikat dan pemerintah dan disembah bersama ini menjadi satu kealahan esensi dan kerajaan tidak dapat dibisarkan dan tidak dapat diubah dan tidak ada yang berbeda sebalik kualitas kemarin karena dalam perkhidmatan dan jadinya kita mempersamakan kepada bunda sang-sang dan karunia pesta sejak dia lahir teotokos ini sebetulnya menjelaskan tentang alat itu enggak ada sang bapak di sini dikatakan yang melahirkan dia memperanakan dia memperanakan firmannya ada roh kudus yang membuahi dan menguduskan rahim dan ada sang firman itu yang turun masuk ke dalam rahim ini ada ikon yang lain baca lagi berbohong kepada daun berinjah layu selama lamanya dan sing sing gasananya seperti matahari dihadapanku dan seperti bulan yang berlalu selama lamanya juga saksi yang setia di surga alat telah menungguh supah ini karena tidak mungkin bergusta Ibrahim nama yang 18 pertimbangkan ini kristus di dalam daging bernama putraku dan semua bangsa aku menyebab melihatnya dulu di atas satang perawan di sini juga perawan yang jari selahirnya yang peratuk keluar di akhir zaman dan perbari zaman juga mutu dari pinggang semua ini oke jadi penubuhnya ini sudah ada di dalam masmur dari buah pinggangku itulah akan ada lahir seorang yang duduk di atas tahna buah pinggang inilah maksudnya dari Maria terus kumat Allah bangsa kutus pertemuan suci mari kita hormati tradisi kita hari kita memuji kekuatan misteri ini masing-masing dari kita dalam kemurahan yang diberikan oleh pasif parunia mari kita mempersembahkan hadiah yang layak untuk pesta ini ayah gadis keturunan yang makmur ibu anak-anak yang baik yang tidak menanggung tidak menanggung dosa ketahuan kebijaksanaan jiwa dan kumpul pertunangan oke kelahiran Maria itu memang dari doa sebetulnya doa ibunya karena dia mandul kan kok bisa melahirkan jadi memang kasih karunnya Allah dia yang mandul tidak melahirkan tidak memiliki berat seorang anak biarlah dia datang dengan imam kepada sahabat anak yang diberikan Allah dan dipercayakan kemandulannya di sana merawat hidup tanpa selah biarlah yang menjadi seorang ibu dengan wacara menghiasi dengan kata-kata keagungan jiwa untuk senangan biarlah yang memperserahkan pengurbanan jiwa dari buah doa semua bersama-sama kaya dan miskin laki-laki dan perempuan tua dan muda masuk keputusan dua ratus pekaman dari belas imam dan orang lewi di atas semua bersama-sama mengadakan festa untuk memanfaat kinerawan teotokos dan lagi dan di yang telah luar lagi lumayan panjang apa yang kalian pelajari disini tentang kelahiran teotokos ini Dewi apa yang kamu pelajari ini kata-kata Saint Andres dia 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 seorang hinografer seorang penulis pujian jadi memang bahasanya itu ya buit sih ini mau free apa yang kamu pelajari penulis saya berjari ini diwajar yang lain itu bukan mungkin kalau saya citar hal tapi dia harus ada yang besar Tapi itu lagi-lagi bukan gara-gara semangkut apa-apa sendiri tapi karena itu sendiri yang memiliki. Jadi bagi kita, jadi Maria dimuliakan oleh kita bukan karena bukan hanya dia saja, tetapi memang karena dia mengandung San Firman. Kita memang tidak menyembah dia, hanya Allah yang disembah. Tapi Maria di sini menjadi contoh, menjadi teladan buat kita bahwa ada manusia yang sempurna seperti dia. Dari kelahiran dia, yang dari ibu yang mandul, dari umur tiga tahun dia dipersembahkan kepada Allah, dari remaja dia sudah mengandung Kristus, kodratnya disempurnakan, sampai dia wafat atau tertidur, dan dia diangkat ke surga. Dan itu yang gereja mula-mula percayai. Yang dicatat di dalam Proto Evangelium itu. Memang tidak ada dalam kitab suci tentang kelahiran dia. Ataunya dalam kitab suci kan sudah ada Maria. Tiba-tiba dia sudah dapat kabar gembira dari malekat Gabriel. Tapi di dalam tradisi gereja, ada dicatatannya tentang dia. Karena Maria tidak tiba-tiba muncul. Dia tentu ada satu proses kelahiran tentang dirinya. Dan kita bisa belajar di sini catatan dari misalnya dari Saint Andreas tentang kelahirannya. Dan apa makna teologisnya. Misalnya, tadi dikatakan ya, dia diberkati oleh karena mengandung sang sabda itu. Jadi kita memuliakan teotokos itu bukan mengilahikan atau mendewa. Orang bilang, ada yang menganggapkan kita kayak menyembah manusia. Memang Maria adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi dia mengandung sang firman itu yang membuat dia jadi luar biasa. Karena sang Kristus itu. Makanya gereja memanggari dia sebagai teotokos untuk menghindari bahwa ada kesalahan bahwa Allah yang dia lahirkan itu hanya manusia biasa. Tapi nanti ketika sudah masanya baru Yesus itu jadi Allah. Itu ada paham seperti itu. Tidak. Yang dilahirkan oleh Maria itu benar-benar adalah Allah. Maka dia disebut Bunda Ah. Tapi yang dilahirkan itu juga adalah benar-benar manusia. Karena Maria adalah sungguh-sungguh manusia. Yang sungguh-sungguh seperti kita manusia. Oke. Nah sekarang kita ada yang mau tambahin? dari online ini. Ini yang belajar Maria ini kan kamu nih kan. Apa yang kamu pelajari? Ini. Hmm. Bukan diciptakan oleh gini-gini sendiri atau gini-gini. Tapi di lihat dari ketika Allah itu mengenai Maria yang krisis. lagi dari kisah itu kemudian sebelum dari kisah ini kenapa Allah akhirnya kemudian 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 pemerbusan Maria atau tanya Maria juga ditemukan sebabanya manusia dan Maria sama dan manusia . Tapi ada beberapa juga yang di luar, yaitu tidak patah sebagai Theotokos. Dia hanya di sebuah Theotokos, tahun ibu dari Ibu. Itu sebuah Theotokos. Maria bukan Theotokos, tetapi Christophos, melahirkan Kristus. Bukan melahirkan Allah. Dia melahirkan manusia biasa, lalu nanti jadi Kristus, jadi Allah. Maka gelar Maria sebagai Theotokos itu tadi, menjaga alat ritunggal itu, dan inkarnasi itu. Kalau kita salah memahami Theotokos, atau salah memahami Maria, seperti Nestorius itu, kita jadi Nestorian. jadi, kita percaya Yesus itu adalah Allah. Oke, kembali lagi. Oke. dari segi ilmu medis gak mungkin ya. Orang perempuan sudah melahirkan kok di sebuah perawan, diketahuin dokter. Jadi, kalau orang yang belajar ilmu medis, sudah jadi dokter, gak usah jadi belajar dokter lah, kita aja lah yang awam. Masa sih sudah melahirkan di sebuah perawan lagi. Kalau manusia biasa ya gitu ya. Maksudnya, kalau kelahiran secara natural ya seperti itu. Tetapi kelahiran Kristus itu tanpa benih. Nah, dari situ aja kita udah bingung ya. Kok bisa seorang perawan itu mengandung ya kan? Iman kita kan percaya bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Tetapi kenapa banyak orang susah menerima tetap perawan setelah melahirkan. Kalau dalam tradisi protestan ya memang menolak Yesus. Maria itu tetap perawan. Bahkan dia punya anak lagi ya kan bersama dengan Yesus. Ada Yoses, ada Judas, ya kan? Ada Jakobus gitu. Nah, itu dikatakan anak-anak Maria. Ya, tapi kita gak percaya. Kalau Maria selalu perawan ya dia gak mungkin punya anak lagi ya. Satu-satunya anaknya adalah Kristus itu. Ya, itu ada pembelajaran lagi ya. Tapi kalau kita percaya Yesus lahir dari seorang perawan dan dia adalah selalu tetap perawan saya kira. Ya, itu semua mujizat dari Allah ya. Sekarang kita mau bahas ada lagi yang mau tambahin, Jimmy? Ya, kamu bahas dengan Teotokos itu menarik ya. Ya, itu menolong kita. Sebenarnya banyak Bapak-Bapak Gerencia mengatakan yang membahas tentang keperawanan Maria. Ya, sumber utamanya misalnya dalam Proto-Evangelium. Dan Ya, kalau kita baca misalnya Kitab Bukas, ya itu Siril itu juga banyak bahas ya tentang Maria. Ya, jadi kalau saya pribadi lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh gereja, oleh para Bapak Gereja. Ya, daripada teolog-teolog modern sekarang yang menolak keperawanan Maria, Teotokos, dan sebagainya. Ya, banyak yang menentang sebetulnya. Terutama dalam tradisi protestan. Oke, mungkin kalian di sini enggak tahu ya kan. Atau mungkin tahu bagaimana protestan Islam itu sangat menentang Maria. Ya, jadi memang Maria itu kontroversi ya. Kalau kalian mengatakan Maria itu tetap perawan, pendetamu nanti bisa marah. Ini ajaran mana ini? Apakah kamu Katolik? Bukan Katolik. Ini tradisi krih. Ya, Katolik sangat memuliakan, memuliakan Maria. Begitu juga dengan Ortodoks ya. Jadi enggak hanya Katolik. Tapi terlepas dari itu, ya catatan sejarah. Tadisi gereja, Proto-Evangelium, Jakobus, dari Siril, dari bapak-bapak gereja yang kalau kamu baca misalnya di Sememan itu kan ada banyak kan? Dia kutip dari Kisostom, dari bapak-bapak gereja Yunani, yang di Barat, maupun timur, dari Ambrosius, dari Zerop. Itu semua mengakui Maria itu adalah Theotokos dan Ever-Virgin, Panagia tetap perawan. Jadi saya lebih percaya mereka daripada teolog-teolog sekarang gitu. Saya anggap bukan teolog, sekolah-sekolah sekarang yang percaya Maria punya anak dan sebagainya, saya lebih enggak percaya itu. Saya lebih percaya kesaksian dari mereka. Begitu. Jadi kalau kalian misalnya menolak itu itu jadikan bahan riset, bahan kerumulan, yang penting jangan menolak Yesusnya. Menolak Theotokosnya. Karena memang dogma tentang Maria atau mariologi itu memang enggak ada dalam pengakuan iman. Secara khusus. Tapi dia katakan dalam doktrin iman kita lahir dari seorang perawan. Itu yang penting. Jadi di protestan juga percaya bahwa Yesus itu lahir dari seorang perawan. Maria itu tetap perawan. Eh, Maria itu perawan mengelahkan Yesus. Cuma di dalam protestan Yesus itu tidak percaya kalau Maria itu tetap perawan. Bahkan dia berdosa. Misalnya dia ambil contoh kenapa kok Maria itu meninggalkan Yesus pada umur 12 tahun. Nah, ini kan ibu yang teledor ini katanya. Iya kan? Ini ibu yang enggak benar ini. Pola asu yang enggak benar. Gitu. Oke. Ada yang nafsirkan begitu ya. Terus Maria soal-soal memerintah Yesus mengubah air jadi anggur. Terus Maria terus datang lihatlah Yesus sendiri aja menolak ya kan bahwa yang jadi saudaraku yang jadi ibuku adalah mereka yang melakukan perintaku. Jadi ada kasus-kasus di dalam Alkitab itu yang mereka interpretasikan secara sepihak oh Maria itu ya hanya manusia biasa setelah lahirkan Kristus perannya udah selesai. Jadi Maria itu hanya sampai kebatas apa melahirkan Yesus. Setelah itu ya enggak penting lagi dia. dia tetap manusia manusia biasa aja dia punya anak dia mati gitu. Dia enggak percaya itu. Kita percaya lebih percaya pada apa yang sudah banyak saksi soalnya. Banyak bapak-bapak gereja banyak katatan sejarah yang mengatakan begitu. Jadi kalau kita misalnya percaya dia melahir dia seorang perawan yang melahirkan kenapa sulit kita sulit percaya bahwa dia tetap perawan setelah melahirkan. kan aneh gitu ya. Tapi kalau mengatakan oh Maria itu lahir tanpa dosa ya itu salah. Maria lahir seperti kita berdota. Dia dikuduskan disucikan oleh roh kudus sebelum mengandung sang firman. Karena kalau dia lahir tanpa dosa maka ketika dia melahirkan Kristus Kristus memperbarui koder apa? Ini yang jadi buah sulung siapa dong? Maria dong ya kan? Padahal kita gak percaya Maria itu sebagai buah sulung yang jadi sulungnya itu siapa? Kristus. Oke. sebenarnya ada satu bagian lagi. Oke. 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 Terima kasih.